Hai guys, welcome back to Tutoraja Online Kurs bersama gue, Suryanti. Di video kali ini gue bakalan ngebahas mata kuliah manajerial accounting dengan fokus materi cash budget. Nah, buku yang gue pakai sebagai acuan dalam mengupas materi kali ini adalah buku manajerial accounting edisi ke-8 karangan Hansen atau Mungon. Nah, langsung aja kita ke materi cash budget. Nah, cash budget itu merupakan anggaran penerimaan dan pengeluaran cash selama periode tertentu sehingga dapat diketahui apakah terjadi surplus atau terjadi defisit cash pada periode mendatang. Nah, kalau misalkan terjadi surplus itu berarti kita kelebihan cash atau masih ada sisa. Nah, kalau misalkan masih ada sisa, kita bisa menggunakan cash tersebut sebagai investasi atau kita bisa beli obligasi. Tapi, kalau misalkan defisit berarti kan kita kekurangan cash. Nah, kalau kekurangan cash, kita bisa minjam di bank atau kita bisa jual aktifa atau aset kita. Nah, tabel ini merupakan format dalam perhitungan cash budget. Jadi, di akhir perhitungan kita akan memperoleh yang namanya ending cash balance. Nah, di sini ada informasi mengenai cash reserve dan cash disbursement. Cash receive itu nanti bisa kita dapetin dari penjualan tunai, penagihan pihutang, penjualan aktifa. Nah, ini tuh merupakan sumber penerimaan cash. Lalu, kalau untuk cash disbursement itu sumbernya bisa dari kita beli tunai atau bayar hutang atau beli aktifa dan sebagainya. Nah, kemudian cash from loan itu berarti kita uang dari hutang kita. Loan repayment berarti kita bayar hutang. Minimum cash balance adalah minimum saldo kas yang harus kita pertahankan. Jadi, di suatu perusahaan itu pasti biasanya dia ada minimum cash balance-nya. Dia nggak mau cash perusahaan dia itu sampai 0. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Sebelum itu, gue mau bilang kalau misalkan ending cash balance ini nanti angkanya itu bakalan kita bawa ke periode selanjutnya. Jadi, misalkan ini kan di tahun 2019. Berarti nanti ending cash balance itu bakalan menjadi beginning cash balance untuk tahun 2020. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh soal. PT aja dia mau membuat cash budget untuk bulan Juli 2020. Nah, ini ada data-datanya, informasinya. Ini mengenai penjualan. Ada penjualan tunai, penjualan kredit. Kemudian ini persentase untuk penagihan AR-nya. Jadi, untuk kredit sales-nya. Itu 30% di bulan penjualan. 50% bulan pertama setelah penjualan. 18% di bulan selanjutnya. 2% tidak tertagi atau bedat. Kemudian ini ada informasi selanjutnya mengenai pembelian. Pembelian tunai, kredit. Kemudian ini persentasenya. 40% dan 60%. Kemudian nanti ada dapat diskon. Kalau misalkan di bulan pembelian bayarnya. Kemudian ada OPEX. OPEX-nya ini belum net. Jadi, nanti bakalan kita kurangin dulu. Karena ini 20% sama 10%-nya itu bukan tunai. Jadi, kita harus mencari OPEX yang tunai. Yang pakai duit bayarnya. Karena, balik lagi. Kita kan mau buat cash budget. Anggaran uang. Jadi, yang kita hitung itu cuma yang berupa uang. Kemudian ada biaya pajak penghasilan atau tax expense. Ini Rp2.250.000 tunai. Berarti ini udah net. Tinggal masukin ke budget nanti. Kemudian ini ada penjualan peralatan. Kita jual sebesar Rp2.700.000. Terus, kita ada beli juga peralatan yang baru. Karena, kita udah jual tadi. Belinya Rp12.000.000. Tapi, kita harus bayar uang mukanya Rp20.000.000. Baru nanti kita cicil. Tiga kali. Nah, ini saldo cash per 30 Juni 2020. Berarti ini beginning cash balance untuk bulan Juli ya. Karena, ini kan endingnya Juni. Sebesar Rp7.500.000. Nah, langsung aja kita ke perhitungannya dulu nih. Satu-satu. Nah, kita hitung dulu untuk berapa sih total penerimaan cash atau total penerimaan pihutang dagang di bulan Juli. Ya, supaya nanti tinggal kita masukin aja angkanya. Nah, ini kan tadi polanya ya. 30%, 50%, 18% sama 2% tidak tertagi. Nah, ini kan untuk bulan Juli. Kenapa sih gue juga masukin yang bulan Mei? Karena, kita balik lagi nih. Ini kan tadi kan pola dari perusahaannya itu ada tiga bulan ya. Bulan pertama, bulan bersangkutan, bulan satu bulan selanjutnya. Dan dua bulan selanjutnya. Nah, bulan Mei atau bulan kelima itu kan berarti kalau untuk tiga bulannya itu ada bulan kelima itu sendiri, bulan keenam sama bulan ketujuh atau dua bulan setelah bulan lima ya. Nah, makanya ini bulan Mei masuk nih ke perhitungan penerimaan cash bulan Juli. Karena, di bulan Juli kita nanti juga bakalan dapat duit dari transaksi bulan Mei. Makanya masuk ya. Nah, kalinya sama 18%. Karena kan udah dua bulan setelah bulan penjualan ya. Dua bulan setelah penjualan kan tadi informasinya 18% ya. Nah, kali sama 16 juta. 16 juta itu tadi total penjualan bulan Mei. Penjualan kredit bulan Mei. Kredit ya, bukan total penjualan. Nah, kemudian yang ini bulan Juli kan juga sama ya. Juli itu kan berarti kan Juni, Juli, Agustus. Nah, jadi kita juga dapat duit di bulan Juli dari transaksi bulan Juni. Yaitu bulan, satu bulan setelah bulan Juni. Yaitu 50% ya. 50% kali 17 juta. Kemudian yang bulan Juli itu kan berarti bulan bersangkutan. 30% dari soal. Nah, kita kali sama 18 juta itu total penjualan kredit bulan Juli. Jadi, kita kali 98%. Kenapa? Karena kita dapat diskon. Bukan kita dapat diskon, kita kasih diskon. Jadi, duit yang kita terima itu jadinya cuma 98%, bukan 100%. Kemudian udah deh, kita tinggal totalin. Kita dapat total penerimaan kas kita di bulan Juli. Selanjutnya kita hitung lagi nih. Untuk yang pembelian kredit. Nah, ini polanya dari soal tadi. Supaya kita nggak bolak-balik slide. Kemudian, ini kan sama ya. Kalau pola yang pembelian itu kan cuma 2 bulan. Di bulan bersangkutan sama 1 bulan berikutnya. Nah, bulan Juni itu kan berarti kan di bulan bersangkutan sama bulan selanjutnya. Makanya di bulan Juni ini masuk. Karena di bulan Juli kita dapat, kita bayar duit dari transaksi bulan Juni. Kayak gitu. Nah, 60% karena ini dari soalnya nih 60%. Kali sama 9.600.000. Kemudian untuk di bulan Juli, tinggal 40% karena di bulan bersangkutan. Kali sama total pembelian kreditnya. Kita kali sama 97% karena kita dapat diskon 3% nih dari soal. Karena kita mampu bayar di bulan yang bersangkutan. Tinggal dapat total, udah dapet nih pembayaran utang dagang atau pengeluaran duit kita. Kemudian ada lagi nih untuk OPEX-nya. Tadi kan OPEX-nya yang kayak gue bilang itu belum dapet tunainya ya. Jadi, kita harus cari tunai. Tadi kan 30%, 20% sama 10%. Itu bukan tunai. Jadi, tinggal kita kurang. Kita dapat 1,75 juta. Ini sama aja kayak 2,5 juta x 70%. Dapetnya 1,75 juta ya. Kemudian kita tadi ada beli peralatan baru karena kita ada jual kan. Nah, kita harus bayar uang muka. Uang mukanya itu sebesar 20% dari 12 juta. Dapet 2.400.000. Nah, ini nanti tinggal kita masukin nih ke cash budget di sini. Nah, cash budget di sini berarti kita awalnya tinggal buat judul kayak biasa, PT aja, cash budget untuk bulan Juli 2020. Nah, di sini begini cash balance itu diketahui di soal tadi 7.500.000. Kemudian cash receive itu kita dapat dari cash sales bulan Juli itu 13 juta. Ini dari informasi soal ya. Kemudian dari credit sales, dari sini 16 juta sekian ini. 16 juta ya. Kemudian penjualan peralatan. Tadi kita ada jual kan seharga 2.700.000. Nah, tinggal ditotalin. Terus kita tambah nih sama saldo kas awal kita. Kita dapat cash available atau duit yang tersedia di perusahaan itu sebesar segini. Nah, tinggal kita kurang sama cash displacement. Investment itu dari cash purchase, itu dari informasi di soal juga 7 juta di bulan Juli. Kemudian credit purchase, dari yang kita cari ini di tabel ini 9 juta sekian. Kemudian OPEX, ini juga yang kita cari tadi, yang 70%, 1,75 juta ya. Kemudian ini dari soal, tax expense-nya 2,25 juta. Sama ini uang muka yang kita cari tadi, 20%, 2.400.000 dari sini. Ini duit yang kita keluarin, kita totalin dapat, oh ternyata 23 juta sekian nih. Nah, duit yang kita keluarin segini, terus duit yang tersedia 30 jutaan. Berarti duit kita masih ada sisa. Nah, masih ada sisa 16 jutaan. Makanya namanya cash surplus. Tapi kalau kebalikannya, duit yang tersedianya lebih kecil daripada duit yang kita keluarin, berarti kita cash deficit ya. Nah, inilah ending cash balance bulan Juli 2020. Nah, ini nanti bakalan menjadi beginning cash balance bulan Agustus 2020. Kayak gitu. Hai guys, nama gue Surenti, salah satu tutor di Tutor Aja. Nah, kalau misalkan kalian penasaran sama muka yang voiceover video kali ini tuh gue, So, I just want to say thank you for watching this video. Dan semoga bermanfaat bagi kalian. And don't forget to subscribe this channel. And see you on the next video.